Itu hancur, gara-gara ketimpa, apa namanya, kanopi, sampai rumahnya rubu ada yang ketimbi bangunan, ada juga yang meninggal. Kames, sebagai penyanyi kelahiran pengusaha Tenggara, melihat bencana tahun ini, bagaimana Kames? Kalau melihatnya sih, ya turut prihatin, karena seumur hidup, 24 tahun Annes di NTT, baru kali ini ada bandai yang sangat basat dan bisa bikin NTT hancur banget. Jadi ke Annes sempat kemarin bikin, apa namanya, keopen donasi, bikin sponsor online sama teman dari Kupang Tiga, Mario Geklau, kita bikin donasi dan ya penjentuan sekarang udah hampir 20 juta terkumpul, semoga banyak juga orang baik yang mau membantu dan berdonasi lewat Instagram-nya Annes di bio. Tinggal klik aja, tinggal donasi aja. Kalau keluarga sendiri, di kota apa sih, Kames? Kalau keluarga sih, posisinya sekarang ada di Alor, ada di Kupang, ada di Rote juga, dan itu terkena dampak dari si Seronja ini. Ada kerugian atau rumah hancur di sana keluarga gimana? Kerugian jingkanya, semua di NTT, apa namanya, jingkanya, imbang, rata-rata bencananya, karena ada yang ketimpa banjir, ada juga yang ketimpa angin, ada yang atapnya copot, dan annes kebagian yang atapnya copot. Jadi gak apa-apa lah, ya kalau misalkan annes mau bilang kerugian, masih banyak juga yang lebih parah rumahnya. Mendengar kabar pertama kali itu bencana di sana, melihat berita atau ada keluarga pihak menghubungi? Langsung di telpon sih, jadi bencana ini mulai dari jam 12 malam, jadi dari jam 12 malam sampai jam 6 subuh, jam 6 pagi, itu telponan sama keluarga di sana, udah matiin telponnya, dan itu mengerikan sekali. Jadi anginya itu kencang banget, dan ya bikin kita yang di Jawa aja takut, mereka yang ngerasain di sana. Sampai saat ini kondisi keluarga sendiri sebut apa? Kalau kondisi keluarga sebut itu aman, ya kenapa-napa, ya yang paling penting itu sih, rumah mau hancur atau bagaimana, yang penting keluarga sehat. Tapi Kak Hermes ini udah pulang mengunjungi belum? Kebetulan tanggal 17 ini baru mau balik, terus kalian mau renov rumah kembali. Saat itu, saat mendengar kabar itu, posisi kamesonnya sedang apa tuh? Lagi tidur ya, posisi jam 12 malam, emang dari kemarin tuh udah ada tanda-tanda bakal datangnya badai sih, cuman, apa namanya, kan kita gak ada yang tau kan, bisa ada yang tuh hoax dari DMKG, tapi ternyata emang itu real informasi. Jadi, kayak dari jam 12 sampai jam 16 tuh bener-bener ngerasain dari telepon, kita emang kayak sedia aja, kenapa pas angkisnya di sini, biar, biar, apa namanya, biar kumpul bareng, biar rasain bareng, daripada harus kepisah kayak gitu. Jadi, khuatirnya tuh bertambah. Atas kejadian itu, mempengaruhi aktivitas sehari-hari kamis gak sih di Jakarta? Mempengaruhi sih ya, karena kepikiran di sana terus kan, terus belum bisa ngerjain rumah, karena rumah tuh apa namanya, pelindung kita kan. Jadi kayak, masih mikiran mereka di sana, aman gak ya gitu gitu sih. Tapi, soal komunikasi masih terus gak putus-putus? Masih lah, enggak. Sampai tanggal 17 nih mau balik. Nah, untuk itu sendiri, Kamis, apa sih yang terparah dari keluarga Kamis gitu? Selain atap itu, ya. Apakah ada yang mengalami luka-luka atau gimana? Kalau yang terparah sih gak ada ya, cuman, eh, kebanyakan tetangga, sampai ada yang mobilnya tuh hancur, gara-gara ketimpa, apa namanya. Kanopi, sampai rumahnya rubu, ada yang ketimbi bangunan, ada juga yang meninggal. Itu kebetulan tetangga juga, yang di kampung, di Alor juga banyak banget, yang kena longsor gitu-gara sih. Maling kayak gitu tuh, tetangga. Oke, Kamis terakhir, mungkin harapan dan doanya bagi keluarga atau saudara-saudara kita di... Harapannya tetap bersyukur, karena walaupun separa apapun keadaan kita, kita harus berjalan, kita gak boleh terdiam dengan bencana yang ada, terus akhirnya ngeluh terus, karena masih banyak yang lebih susah daripada kita. Terus harapannya pemerintah cepat membangun kembali infrastruktur di Indonesia Tenggara Timur, biar lebih indah lagi kembali sama kayak dulu. Jadi, semoga bisa lebih diperhatiin menghiburkan. Mbak Saudara semua, juga Tenggara Timur, sabar-sabar. Semoga atas hujan yang sudah Tuhan berikan, pasti ada pelangi yang sudah Tuhan siap. Salam saing dari Ames. Terima kasih, Kamis.